Terima kasih. Ya seperti semaklumatan yang lain. Bahwa kita, saya kan kenal dia, saya dari kampil, apalagi saya, saya mulai dari, saya mulai dari bukan nol lagi, dari minus gitu. Tapi sesuatu yang dimulai dengan tumbuh bareng itu ternyata lebih nikmat. Ketimbang sudah punya apapun, terus bingung gak nagai. Yang pentingnya adalah, ada adalah wanita yang mau diajak berjuang. Sekalipun beras mahal tetap mau berjuang. Mungkin pernah ada perjuangan apa mas? Perjuangannya seperti apa maksudnya? Untuk sampai menikah dengan Mbak Tantri? Perjuangan. Anak sekarang bilangnya sefrekuensi katanya. Jodoh itu kadangnya jorok ya mas, temunya dimana, kita lama sama siapa, ketemunya siapa, itu misteri. Makanya Mbak Tantri itu di tangan Tuhan. Di tangan mertua juga sih kalau gak setuju gak. Tapi, ya senangnya adalah, saya punya wanita yang mau naik, mau turun, kita bareng-bareng. Dari, dari apa ya. Masa lama senikmatnya, namanya rumah tangga itu kan, rumah tangga naik tangganya ke luahan-luahan. Konsepnya, kalau saya, tangga itu harus ke luahan. Jadi, makanya saya sama istri sering share di sosial media gitu. Bukan untuk menurut, kadang untuk merefleksi apa yang sudah kita lalui. Dari sosial media itu sebenarnya kita ketahuan. Dari tahun nikah, ya iya tahun nikah kita punya ini ya, tahun ini punya ini ya, tahun ini. Di sosial media kita punya, kalau di, mungkin di handphone, mungkin itu udah lebih masuk ke halis gitu. Tapi kalau di sosial media, ada yang akan melihat pencapaian-pencapaian, itu membahagiakan. Anak, kita berdua, musisi. Sekalian terlalu mau nih, anakku baru ngeluarin single. Anakku, anakku, berharap, punya lagu baru. Kita pas melihat, kita hampir nangis loh, pas dia rekaman. Kenapa? Karena ini anak dulu, kapan lahirnya, kok sekarang sudah bisa nyanyi. Dan dia minta sendiri. Mas Ada, kalau nggak salah, saya sempat baca pemberitaan, Mas Ada sempat jual TV dan ganti motor buat pakaian Mbak Tantri. Bener nggak sih? Bener nggak sih? Nah, itu cerita dulu. Cerita dulu ya. Saya nggak malu untuk mengakui, memang iya. Kondisinya memang sepertinya, Mas, sampai akhirnya harus jual TV, jadi motor? Ya, memang perjuangan saat itu di Jakarta. Oke. Dan Mbak Tantri saat itu udah jadi rockstar. Jadi jadi rockstar. Ternyata cerita di FTV, ternyata nggak bohongan. Jadi, memang, saya waktu itu kan jadi band opening-nya ya. Mbak Tantri udah jadi superstar, udah jadi rockstar di Madiun. Ketemunya satu hari, setelah itu kita nggak tahu, nggak jadian nggak apa, tiga bulan langsung kejadian ya. Terus uang bisnis yang satu tahun setengah, terus saya di Jakarta akhirnya memutuskan juga. Ya, itu kita mulai. Nah, perjuangan yang paling susut, sulit saat ini. Saat kondisi nggak ada. Katanya kan, wanita diusir seketika laki-laki ke ati ya. Saya mau terusin, ini tapi nggak jadi. Nggak apa-apa, kita anggun. Tapi waktu itu seberapa susah sih buat meluruhkan hatinya Mbak Tantri, apalagi Mbak Tantri waktu itu udah cukup dikenal masyarakat sama kotak? Zaman sekarang pun yang sulit itu adalah mendapat orang lain. Kadang rumah tangga itu yang ngejalanin doang. Yang komentar banyak. Tangga, betizen, 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 betizen. Tapi kan, kebahagiaan itu letaknya di dalam sini. Dan nggak ada tolak ukurnya. Dan saat itu saya ngerasa bahwa, misalnya seorang kami, saya bilang waktu itu, ya rockstar dia mangung dimanapun, sampai waktu itu ada cerita bahwa saya ngekos di Jakarta 3x3. Nonton aku ya, dia nggak tahu. Saya ngekos di sama teman, numpang, seterusnya. Nonton aku ya, iya. Saya nonton di pos atam. Saya nonton di pos atam, pakai sandal jukit, saya ingat banget cerita bahwa. Dia bilang, gimana? Ya aku nonton, bagus banget. Saya nonton TV, saya nonton. Terus dia datang, Pak, dia, kok bising banget? Kamu di mana sih? Saya cerita, saya di pos atam. Loh, kalau aku tahu nih pasti kamu nggak punya TV, gini-gini. Akhirnya dia nyamperin. Setelah pulang manung di TV, dia nyamperin. Sampai mobil jemputannya itu nggak bisa masuk dan. Saya keluar, dan saat panggil melulu-melulu, ini masih di TV. Saat itu, cerita FTV tuh nggak cuma di beneran gitu. Karena dia mau menemani saya, saya justru waktu itu sangat ada. Apa yang saya ganti dari saya. Jadi, jadi, apa ya, sangat, menhargai lah perjuangan dia mau agama di seorang wakil. Berarti secara langsung dulu perjuangannya kayak kisah dia TV dulu ya, Mas. Sebelum nikah sama Tantri. Jelas, saya bilang sama dia. Waktu itu. Kalau kamu lagi seneng-seneng, silahkan mayang lain nggak, Pak. Temen-temen mau deh. Tapi kalau kamu lagi susah, wajib sama. Kenapa tuh? Karena orang-orang tidak tahu bahwa kayak di luar dropstar, ketika dia hapus make up di belakang, bebannya sekeselapa. Sebenarnya. Menjaga, orang-orang, siapa-maja. Jadi, saat itu, dia butuh seorang teman. Dan alhamdulillah, saya bisa jadi seorang teman. Menjaga kembali. Jadi, mungkin itu yang bikin, akhirnya kita berjodoh. Karena, mengerti yang tidak dia akan apa-apa. Mungkin. Oke. Makasih, Mas. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!